Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Firman Calon guru penggerak Angkatan ke-11 Dari SDN Burujul Kecamatan Purung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya Pada video kali ini Saya akan memaparkan Demontransi Konsektual Modul 2.2 Pembelajaran Diferensiasi Yang Terintegrasi Dengan Kompetensi Sosial Emosional Kompetensi Pembelajaran Sosial Emosional itu Terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri Kesadaran sosial, keterampilan Berrelasi dan pengambilan Keputusan yang bertanggung jawab Adapun indikator Pembelajaran Sosial Emosional itu Bisa dilaksanakan atau dipraktikan Di kelas, di keluarga Ataupun di komunitas Dan di lingkungan sekolah secara umum Berikut ini adalah Panduan Tugas 2.2 H pada LMS Adapun ruang lingkup Terintegrasi muatan Pembelajaran yang saya lakukan Yaitu Kompetensi yang akan saya kembangkan Pada sesi kali ini adalah Penerapan 5 KSE terutama Kesadaran diri Kesadaran sosial Dan keterampilan Berrelasi Pada dasarnya semua kompetensi Diimplementasikan Atau diintegrasikan Dalam setiap muatan pelajaran Namun untuk lebih Memahamkan saya Dalam penerapannya Saya akan lebih memberikan Penguatan ekstra Di kompetensi manajemen diri Kesadaran sosial Dan keterampilan Berrelasi Berikut ini adalah Alasan dari penerapan 5 kompetensi sosial Emosional Dalam proses pembelajaran Yang sangat penting Kita terapkan Adapun Rencana pelaksanaan Pembelajaran Yang saya buat Adalah sebagai berikut Berikut ini adalah Rencana pelaksanaan Pembelajaran RPP Berdiferensiasi Dan terintegrasi Dengan kompetensi Sosial Emosional Kelas 6 Temanya Mengenal benua di dunia Kemudian Ini capaian umumnya Dan Yang poin A Capaian pembelajaran khusus Sesuai dengan tema Peserta didik Diharapkan Mampu Mengidentifikasi Nama-nama benua di dunia Serta ciri-cirinya Menjelaskan perbedaan Karakteristik setiap benua Berdasarkan lokasi Iklim dan kekayaan alam Mengembangkan kompetensi Sosial Emosional Yaitu Kesadaran diri Manajemen diri Kesadaran sosial Keterampilan berrelasi Dan pengambilan Keputusan yang bertanggung jawab Kemudian Sikap profil pelajaran Pancasila Yaitu Khusus di aspek gotong royong Mandiri Bernaral kritis Dan menghargai keberagaman Kemudian Kegiatan pembelajarannya Ada tiga tahap Pendahuluan Kegiatan inti Dan penutup Dalam pendahuluan Yang pertama Saya mengkondisikan kelas Dengan cara Siswa diajak untuk Mengkondisikan Suasana kelas Agar nyaman Dan tertib ya Ini di Manajemen diri Kemudian Menyapa siswa Dan melakukan Check in Sosial emosional Siswa diajak untuk Bernapas dengan Kesadaran penuh Kemudian merenungkan Perasaan mereka hari ini Seperti bagaimana Perasaan kalian hari ini Kemudian memberikan Penguatan Atau motivasi tentang Pentingnya belajar Ini KSE-nya Manajemen diri Kemudian Bernoah dengan Kesadaran penuh Mindfulness Guru dan siswa Bernoah bersama Dengan dipimpin oleh Ketua kelas Kesadaran diri KSE-nya Kemudian Persepsi Guru memberikan Sebuah permainan Tanya jawab Sederhana Seputar geografi Seperti apakah Kalian pernah mendengar Tentang benua Asia Apa yang kalian ketahui Tentang benua tersebut Kemudian Menyampaikan Tujuan pembelajaran Yang tadi di atas Kemudian Masuk ke Kegiatan inti Dalam tahap Eksplorasi Yang pertama Guru membagi Siswa dalam beberapa Kelompok berdasarkan Prevensi belajar mereka Apakah Yang visual Yang auditory Atau yang kinestetik Yang visual Siswa diberikan Peta dunia Gambar-gambar Benua Atau video Sejarah pembentukan benua Kemudian Yang auditory Siswa mendengarkan Penjelasan audio Mengenai benua-benua Kemudian yang kinestetik Siswa membuat Atau mengamati Peta dunia Atau globus Sederhana Untuk memahami Posisi setiap benua Dilanjutkan ke diskusi Kecil Setiap kelompok Berdiskusi Tentang benua Yang mereka pelajari Dan Membuat Daftar karakteristiknya Disini yang Ditekankan Di kompetensi Sosialis Masionalnya Siswa Diajak Untuk Bekerja sama Dalam kelompok Mendengarkan pendapat Teman Dan menunjukkan Sikap Saling menghargai Disini KSK Yang dikembangkan Manajemen diri Kesedaran sosial Dan keterampilan Berrelasi Kemudian Di tahap Elaborasinya Siswa diminta Untuk membuat Persentasi singkat Tentang benua Yang mereka pelajari Dengan pilihan Media sesuai Prevensi mereka Ini pengambilan Keputusan Yang bertanggung jawab Ada yang Berbentuk teks Ada yang Persentasi lisan Dan juga Ada yang Berbentuk Proyek Yang beruntuk teks Seperti membuat Poster Berisi informasi Tentang benua Kalau yang lisan Persentasi Di depan Mengenai benua Yang mereka pilih Kemudian Yang proyek Membuat model Atau peta Yang menunjukkan Posisi benua Kemudian Kompetisi sosial Emosionalnya Guru memberikan Waktu bagi siswa Untuk refleksi diri Siswa diajak Untuk merenung Apakah yang kamu Pelajari hari ini Tentang kerjasama Bagaimana kamu Berkontribusi Di dalam kelompok Ini manajemen diri Kesedaran sosial Dan keterampilan Berrelasi Kemudian Di tahap Konfirmasi Ketika diskusi Setiap kelompok Menyampaikan hasil Diskusi Dan presentasi Mereka Tentang benua Ini sesuai dengan Referensi Gaya belajar mereka Minat dan gaya belajar mereka Kemudian Bernalarkitis Siswa diajak Untuk membandingkan Berbagai benua Misalnya Iklim di Asia Dibandingkan Dengan di Afrika Atau kekayaan alam Di Amerika Selatan Dibandingkan Dengan di Eropa Kemudian Profil pelajar Pancasilanya Yaitu Gotong Royong Guru memberikan Kepada seluruh siswa Yang aktif Bekerjasama Dan mendukung Anggota kelompok lainnya Serta Atas partisipasi Dan kontribusi mereka Dalam kegiatan literasi ini Jangan lupa juga kita menyoroti aspek asek positif Dari setiap presentasi perwakilan Kemudian Di tahap penutup Siswa merenungkan Bagaimana perasaan kalian Tentang Pembelajaran benua-benua Di dunia Apakah kalian semakin memahami Pentingnya keberagaman Ini kesadaran diri Kesadaran sosial Dan ketampilan berasi Dilanjutkan ke tugas mandiri Siswa diminta Untuk membuat catatan harian Atau jurnal Mengenai satu benua Yang paling menarik Perhatian mereka Dan alasan Mengapa Mereka memilih Benua tersebut Ini profil pelajar Pancasilanya Kemudian Ditutup dengan Doa dan salam Assessment yang digunakan Assessment formatif Dan assessment sumatif Sumber Dan medianya Yaitu Peta dunia Global Bahan audio Video edukasi Dan model benua Lampirannya itu Berbentuk LKPD dan format penilaian Berikut ini adalah Lembar kerja persatadidiknya Ini yang pertama Kemudian Ini yang kedua Ini yang ketiga Kemudian Refleksi diri Dan tugas mandiri Tugas di rumah Kemudian Yang ini Assessment Untuk ulangan harianya Berbentuk Pilihan ganda Ada 20 soal Kemudian ini format penilaian Ketika proses pembelajaran Ya Yang pertama Kemudian yang kedua Dan bisnis Kelompok Dan Sekoran Kemudian tindak lanjut Terima kasih Semoga bermanfaat Salam dan bahagia